Hari ini jadi kita ada di episode ketiga. Episode ketiga topiknya adalah BOS. BOS itu sebenarnya uang pendanaan untuk sekolah yang digunakan untuk berbagai macam administrasi sekolah. Alat-alat pembelajaran, bahkan pembayaran honor. Jadi dari sinilah guru honorer itu dibiayai. Pengembangan perpustakaan, sarana, prasarana, tenaga pendidik, dan lain-lain. Nah jadinya sebenarnya di luar BOS itu yang gak ada di sini yang besar itu contohnya adalah gaji guru PNS itu melalui DAU. Sekedar untuk perkenalan aja itulah perbedaannya kena dana BOS dan dana-dana yang lain. DAK Fisik satu lagi adalah untuk bangun-bangun gedung baru, renovasi, rehab, itu DAK Fisik. Jadi BOS adalah untuk itu. Sekarang uang BOS itu sebelumnya di tahun 2019 itu ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan kepada dinas, kepada pemerintah provinsi. Di rekening kas umum daerah, RQAD, pemerintah provinsi. Baru dari situ ditransfer ke masing-masing sekolah. Dan di tahun sebelumnya, di tahun 2019 ada beberapa aturan-aturannya. Seperti pembayaran honor, yaitu untuk guru honorer dibatasi untuk sekolah negeri hanya 15% dari total BOS. Dan dimaksimalkan untuk sekolah swasta 30% maksimal yang bisa digunakan untuk guru honorer. Ini salah satu contoh-contoh pembatasannya. Dan yang kedua, ada juga pembatasan maksimal 20% dari dana BOS itu yang boleh digunakan untuk pembelian buku-buku textbook dan beberapa peralatan-peralatan kurikulum lainnya. Berikutnya. Nah, apa jadi masalah yang dihadapi sekolah-sekolah kita? Nah, setelah berbicara dengan banyak sekali kepala sekolah, banyak sekali guru, banyak sekali kepala dinas, mulai kelihatan ada beberapa pola-pola isu yang dihadapi di lapangan. Karena mulai dari sekarang, Kemendikbud itu ingin benar-benar fokus kepada end user kita, yaitu sekolah-sekolah, sekolah-sekolah kita. Jadi, semua permasalahan yang mereka ajukan ke kita itu ingin kita hadapi, ingin kita berikan penyesuaian, penyempurnaan. Yang pertama adalah terjadi di awal tahun, sering sekali terlambat menerima BOS. Sering sekali terlambat menerima BOS. Ada yang bisa terlambat sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan ada yang lebih lagi dari itu. Apa dampaknya kepada sekolah? Sekolah tidak punya uang untuk biaya operasional. Jadi, apa yang terjadi pada saat ini? Tentunya operasi harus terus berjalan, kan? Biaya operasional harus terus berjalan. Jadinya banyaknya kepala sekolah yang terpaksa menalangi biaya operasional sekolah mereka. Ini ceritanya luar biasa, macam-macam. Ada cerita-cerita kepala sekolah bahkan guru yang menggadaikan motornya, yang menggadaikan barang-barang pribadinya untuk bisa menalangi biaya operasional. Ada cerita-cerita bahwa kepala sekolah harus duduk sama semua orang tua murid untuk minjam uang untuk biaya operasional. Karena memang tidak ada. Nah, karena ini sifatnya administratifnya makan waktu dan makan lama, dan karena uangnya itu tidak langsung. Dan ini sangat mengganggu proses pembelajaran siswanya. Karena guru-gurunya dan kepala sekolahnya sibuk untuk mencari jalan keluar bagaimana bisa mendanai. Kedua, ada beberapa masalah di alokasi penggunaan. Masalahnya adalah kita memberikan satu aturan, maksimal-minimal, alokasi bos digunakan. Itu semuanya kita tidak melihat satu persatu sekolah itu butuh kebutuhannya apa. Dan sebenarnya di setiap sekolah yang bisa mengetahui apa kebutuhan sekolah itu untuk biaya operasionalnya, itu sebenarnya guru-guru dan kepala sekolahnya sendiri. Mereka yang sebenarnya mengenal sekolah itu butuh apa. Sekolah di Papua, sekolah di Jakarta, sekolah di Maluku, semuanya berbeda-beda sekali. Kebutuhan biaya operasional mereka itu sangat berbeda-beda. Sekarang banyak sekali terjadi guru-guru honorer yang sebenarnya mengabdi, dan bekerja begitu keras, mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan layak. Dan salah satu alasannya adalah karena kita tidak memberikan kebebasan untuk kepala sekolah untuk menentukan biaya bosnya ini akan dikerahkan di mana. Nah, seperti yang pembatasan maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30%. Kami punya banyak sekali sekolah-sekolah di mana mayoritas daripada gurunya itu sebenarnya guru honorer. Dan seperti di sekolah-sekolah seperti ini, situasinya tidak kondusif untuk melimit sedikit kecil untuk bisa digunakan untuk guru honorer. Banyak sekali juga kepala sekolah tidak punya dana yang cukup untuk membiayai tenaga pendidikan. Bayangkan, di banyak SDSD kita, banyak sekali kepala sekolah dan guru itu mengerjakan berbagai macam pelaporan dan tugas administratif yang kalau di level SMP dan SMA itu bisa di handle oleh kepala bagian tata umum, kepala operasional, namanya operatornya, dan lain-lain. Nah, ini kadang-kadang tidak cukup biaya. Apa pentingnya tenaga pendidik ini? Bukan guru dia, tapi dia membantu kepala sekolah untuk mengurus semua yang sifatnya administratif. Sehingga kepala sekolah itu benar-benar bisa membantu guru-gurunya meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam sekolah. Membina orang tua dan melakukan peningkatan kapasitas daripada pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi kita ada empat perbaikan, empat penyempurnaan mengenai dana BOS di tahun 2020 yang akan segera dilakukan melalui berbagai macam permen baik dari Kemendikbud maupun juga Kemendikbud maupun juga Kemendikbud dan Kemdagri. Ya, kita masuk satu persatu. Seperti yang tadi Ibu SMI bilang bahwa penyeluaran BOS itu langsung sekarang ke rekening sekolah. Ya, jadi kita akan melakukan transfer secara langsung dari Kemendikbud langsung ke rekening sekolah. Yang tadinya empat kali setahun kita ganti menjadi tiga kali setahun. Sehingga lebih simpel, lebih sederhana. Pelaporannya juga lebih sederhana. Untuk verifikasi datanya sebelumnya ini dilakukan dua kali setahun dan SK-nya itu ditetapkan per provinsi. Jadi bayangkan ada berbagai macam, di 34 provinsi kita ada berbagai macam proses administrasi yang harus diselesaikan. Menunggu tanda tangan dari setiap gubernur pun untuk melaksanakan ini. Nah, ini kita permudah, kita simplify menjadi penetapan SK itu dilakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun datanya memang datang dari provinsi maupun kabupaten dan kota lewat platform Dapodik kita yang sudah online. Jadinya setiap tahun, setiap dinas pendidikan, baik di provinsi maupun di daerah kabupaten dan ibu kota, ada satu kali per tahun yaitu deadline tanggal 31 Agustus untuk memperbaiki data di Dapodiknya. Tapi setelah tanggal itu, itu yang akan digunakan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai data finalnya. Jadi cuma sekali ini harus dilakukan. Jadi ini mempercepat proses penerimaan, harapan ke depannya, tidak telat lagi diterimanya. Dan harapannya adalah mengurangi juga beban administrasi sekolahnya. Karena sekarang transfernya semakin sedikit, proses verifikasinya hanya sekali dalam setahun. Berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.